Pembatal-pembatal puasa Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja Berdasarkan firman Allah SWT Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam malam dari fajar Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari maghrib Al-Baqarah 187 Adapun makan dan minum karena lupa, maka puasanya sah Dan wajib atasnya melanjutkan puasanya Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa Kemudian dia makan dan minum Maka hendaknya dia melanjutkan puasanya Sesungguhnya Allah lah yang memberinya makanan dan minuman Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang kedua, segala sesuatu yang menggantikan posisi makan dan minum Walaupun tidak lewat mulut Seperti infus, suntikan yang memberi energi dan sebagainya Adapun suntikan untuk pengobatan Tidak membatalkan puasa Wallahu'alam Dan segala sesuatu baik berupa benda padat Cair ataupun gas yang sampai ke perut Sheikh Muhammad Ibrahim mengatakan Dan para ahli fikir rahimahumullah Telah menilai dengan jelas Tentang rusaknya puasa orang yang memasukkan sesuatu ke dalam perutnya Melalui bagian manapun dari tubuhnya Ketiga Berhubungan badan Dan wajib bagi pelakunya taubat Kodok mengganti kuasa Dan kafarah Kafarah adalah denda yang dibayarkan seseorang yang berhubungan badan Sama saja dengan istrinya atau dia berzina Berdasarkan hadis Abu Hurairah Bahawasanya pernah datang kepada Nabi SAW Orang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang bulan Ramadan Maka beliau bertanya Apakah engkau memiliki mudak untuk dimerdekakan? Dia menjawab tidak Kemudian beliau bertanya Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia menjawab tidak Beliau bertanya Apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang miskin? Dia menjawab tidak Maka Nabi SAW mengambil sekarang kurma dan memberikan kepadanya Lalu berkata Ambil ini dan bersedekahlah Berilah makan 60 orang miskin dengannya Hadis Riwayat Bukhari Muslim Keempat Keluar air mani dengan sengaja Maka puasanya batal dan wajib mengganti puasanya tanpa kafarah 5. Menyengaja muntah Dengan cara memasukkan tangannya ke mulut atau lain sebagainya Adapun jika muntah tidak disengaja Maka tidak membatalkan puasa Berdasarkan sabda Nabi SAW Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja Maka tidak mengganti puasa Dan barang siapa menyingaja muntah Maka wajib kodok Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidhi 6. Haid dan Nifas Maka kapanpun seorang wanita melihat darah haid atau nifas keluar darinya Maka puasanya batal dan wajib baginya mengganti di hari yang lain Berdasarkan sabda Nabi SAW Dan bukankah wanita itu ketika haid tidak solat dan puasa Hadis Riwayat Bukhari 7. Murtad Keluar dari agama Islam Karena seketika seorang muslim keluar dari Islam Ketika itu semua amalannya terhapus dan tertolak Berdasarkan firman Allah Ta'ala Jika kamu berbuat syirik Maka amalanmu akan terhapus Az-Zumar 6. 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!